Intro Sebelum melakukan pernikahan pada 19 Januari hari ini, Luki Hakim dan Tiara Dewi kemarin mendatangi kantor notaris untuk melakukan surat perjanjian pernikah tentang pemisahan harta pribadi. Dan seperti inilah alasan Luki dan Tiara yang bersedia membuat surat perjanjian sebelum mendapatkan buku nikah. Untuk mengatur harta benda kekayaan mereka sebagai bukti hukum dari perkawinan yang akan mereka mengusungkan dengan ini membuat perjanjian sebelum berikut. Pasal 1 nih, aku yang baca adil ya. Bahwa selama masa perkawinan pihak pertama dengan pihak kedua sama sekali tidak akan terdapat percampuran harta kekayaan baik percampuran hak-hak maupun percampuran hutang-hutang atau piutang-piutang, percampuran laba rugi ataupun percampuran hasil antara pihak pertama dengan pihak kedua sehingga masing-masing memiliki. Ya jadi pemirsa kita barusan sudah selesai menandatangani persetujuan peranikah, perjanjian peranikah yang mana dilakukan sebelum proses pernikahan di KUA secara akta negara. Dan ketika menikah dengan tiara yang pengusaha maka akan banyak yang dilaporkan, itu bertanyakan dan dilaporkan kan gitu. Makanya dengan menyatakan melakukan perjanjian ini memisahkan antara harta kami masing-masing Jadi pernikahan kami adalah pernikahan antara dua manusia tanpa menikahkan, tanpa mencampur adukkan urusan harta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!